Memirsa di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Kaliputu, Kejamatan Kota, memiliki tradisi unik bernama Kirab Tebokan Jenang. Sesuai namanya, properti utama yang di Kirab adalah Gunungan Jenang, representasi bahwa Desa Kaliputu merupakan sentra penghasil Jenang di Kabupaten Kudus. Tahunnya di Kirab Tebokan Jenang kembali dikelar dengan meriah dalam rangka meramaikan penyambutan awal Muharram atau Tahun Baru Islam Hijriah. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Saiful Maksum, wartawan Tribun Muria untuk Anda. Silahkan laporan Anda Rekan Saiful. Baik, terima kasih Rekan Yustina dan memaksakan kepada sahabat Tribun Rekan Maksum, mana pun berada bahwa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah memang memiliki sejumlah kebudayaan yang unik, khususnya yang dilaksanakan ketika memasuki bulan Muharram ataupun dalam rangka menyambut Selamat Tahun Baru Hijriah. Salah satu dari kebudayaan yang unik di Kabupaten Kudus yang dikenal dengan sebutan Kirab Tebokan Jenang. Kirab Tebokan Jenang ini hanya ada di Desa Kaliputu, Samatan Kota Kabupaten Kudus. Sesuai namanya memang Tebokan Jenang di sini adalah sebuah gunungan, yaitu gunungan yang terbuah dari Jenang. Karena memang Kabupaten Kudus salah satunya terkenal dengan produksi Jenang. Salah satu desa yang menjadi sentra produksi Jenang dari zaman ke zaman, yaitu adalah Desa Kaliputu. Dari sebelumnya ada sekitar 28 pelaku usaha di bidang produksi Jenang. Saat ini menisahkan kurang lebih 22 sampai 25 pengusaha saja. Namun untuk perayaan dari kira budaya, yaitu Tebokan Jenang masih berlangsung cukup meriah, yang dimotori oleh para himpunan yang terdiri dari para pengusaha Jenang. Nah tahun ini, kira budaya Tebokan Jenang diikuti kurang lebih 20-an kontingen yang terdiri dari RT Sempat maupun RW. Di antaranya ada kurang lebih 5 gunungan yang terbuat dari Jenang-Jenang yang ditata dengan rapi di arah kurang lebih 1,5 km. Nah memang uniknya dari pelaksanaan kirab ini, setelah pelaksanaan kirab dari Jalan Sosro Kartono yang diikuti, yang disaksikan oleh ribuan masyarakat. Peserta kirab akan finish di halaman Balai Desa Kaliputu, kemudian akan diadakan yang namanya rebutan ataupun rayahan ya, kalau diwoleh Kabupaten Kudus, sebutnya sebagai rebutan atau upaya untuk mengambil merayah jenang-jenang yang sebelumnya sudah diarak dalam prosesi kirab dengan cara mengambil secara bersamaan. Jadi setelah itu kemudian dilaksanakan sejumlah pentas-pentas seni diantaranya, yaitu yang baru digagas adalah Tari Jenang. Nah kirab tebokan jenang ini memang sudah diakui sebagai warisan budaya tak bunda pada 2014 lalu. Kurang lebih kirab tebokan jenang ini sudah dirintis lebih dari 20-an tahun, saat ini harus dijaga dan dilestarikan dengan meriah oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah desa dari Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Nah rencananya kirab tebokan jenang ini akan diusulkan untuk mempunyai hak patent supaya nantinya tidak bisa diklaim oleh pihak manapun. Sehingga kirab ataupun kirab budaya yang menjadi khas dari Desa Kaliputu ini akan menjadi kirab satu-satunya yang menjadi warna dari Kabupaten Kudus terkait dengan produksi jenang. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Kudus kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Saiful Masum, Wartawan Kedipun Muria. Selamat bertugas kembali, Rekan. Pemirsa berikut pemencar wartawan kami bersama, Supriyono Ketua Penyelenggara. Tradisi tebokan ini adalah tradisi yang mana merupakan wujud syukur dari para penusia jenang yang ada di Kaliputu, yang mana yang dulu itu asal mulanya memang bikin kecil, tapi sudah beberapa tahun ini kita sudah agak besar. Jadi kita pada logik kirabnya juga, yang dulu mulai hanya dari pengusaha jenang menuju ke masjid, tapi sekarang dari masjid kita arah menuju ke Balik Desa. Terus untuk peserta di... Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.